Dunia adalah tempat yang penuh dengan begitu banyak negara dan budaya yang menakjubkan. Dipenuhi oleh berbagai fakta yang menarik. Dengan 195 negara dan lebih dari 7,7 miliar orang di dunia. Banyak hal menyenangkan dan menakjubkan di seluruh pelosok dunia. Jadi, kali ini mari kita bahas 14 hal tentang negara di dunia yang mungkin bisa menambah pengetahuanmu. Mari kita mulai. Kanada adalah negara dengan garis pantai terpanjang di bumi dengan panjang 125.000 mil. Negara ini juga memiliki jalan terpanjang di dunia yang membentang hingga 1.200 mil. Selain itu, Kanada berada di urutan kedua setelah Rusia, sebagai negara terbesar dalam hal luas wilayah yang dicakup. Madagaskar memiliki warna merah khas yang tidak dapat dilihat di tempat lain di dunia. Karena rona merah tanahnya, Madagaskar mendapat julukan, Pulau Merah. Ini karena tanahnya yang kaya besi dan aluminium menghasilkan warna merah cemerlang. Bangladesh memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Bernama hutan bakau Sundarbans, hutan ini mencakup 140.000 hektare atau 539 mil persegi. Sundarbans terletak di delta Sungai Gangga, Brahmaputra, dan Megna di Teluk Benggala. Di Sundarbans ada berbagai spesies yang terancam punah. Dan diakui secara internasional karena keanekaragaman hayati flora dan fauna bakau yang tinggi. San Marino adalah negara berdaulat tertua di dunia. Tanggal resmi pendiriannya adalah tanggal 3 September tahun 301. Konstitusi San Marino yang disahkan pada tahun 1600. Merupakan konstitusi tertua di dunia yang masih berlaku. San Marino merupakan negara terkecil kelima di dunia setelah kota Vatikan, Monaco, Nauru, dan Tuvalu. Luasnya hanya 23,6 mil persegi atau 61 km persegi. Australia adalah satu-satunya benua di dunia yang tidak memiliki gunung berapi aktif. Ada sisa-sisa gunung berapi di Australia. Tetapi terakhir kali meletus adalah ribuan tahun yang lalu. Dengan hamparan hutan yang sangat luas, Rusia menghasilkan oksigen paling banyak untuk planet ini. Rusia sebagai negara dengan luas hutan terbesar di dunia menduduki posisi pertama. Luas hutan di Rusia yaitu sekitar lebih dari 7,7 juta km persegi. Atau hampir 22 persen dari luas hutan di seluruh dunia. Rusia juga memiliki cadangan hutan terbesar di dunia, sehingga dikenal sebagai, paru-paru Eropa. Burung terbang terbesar di bumi dapat ditemukan di Peru, bernama The Giant Andean Chondor. Tingginya mencapai 4 kaki dengan lebar sayap hingga 14 kaki. Meski beratnya mencapai 27 kg, burung itu bisa terbang berjam-jam tanpa menggunakan sayapnya. Berasal dari Andes, burung ini dianggap sebagai burung suci oleh suku ingka. Antartika adalah salah satu dari tujuh benua di dunia. Tahukah kamu, Antartika menampung sebagian besar air tawar dunia. Jadi 60-90 persen air tawar dunia terkunci di lapisan es Antartika yang luas. Fakta lainnya, Antartika memiliki gunung berapi aktif. Gunung Erebus Gunung berapi tertinggi kedua di Antartika adalah gunung berapi aktif paling selatan di bumi. Terletak di Pulau Ros Gunung berapi yang dikelilingi es ini memiliki beberapa fitur unik seperti es fumarol dan patung es. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi. Serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Dilengkapi dengan aneka kulinari yang menggugah selera. Jika kamu tinggal di Korea Utara Maka kamu tidak boleh bebas mengganti rambut sesuai seperti yang kamu inginkan. Di Korea Utara hanya ada 28 gaya rambut yang ditetapkan pemerintah Korea Utara pada 2013 lalu. Dari 28 gaya rambut itu, 18 diantaranya untuk perempuan, sementara 10 lainnya untuk laki-laki. Di sisi lain, para pemangkas rambut juga tidak boleh sembarangan membuat model terbaru untuk masyarakat. Negara terkecil di dunia adalah Vatikan, dengan luas kurang dari setengah kilometer persegi. Negara kota ini sepenuhnya dikelilingi oleh Italia. Tetapi merupakan negaranya sendiri yang terpisah. Dengan luas hanya 0,44 kilometer persegi, dan berpenduduk 825 orang. Di sinilah kamu mungkin dapat berkeliling dalam waktu kurang dari satu jam. Yang membuatnya semakin menarik adalah fakta bahwa negara tersebut terletak di dalam kota Roma. Finlandia berada di peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia. Faktor yang membuat Finlandia menjadi negara bahagia adalah Karena negara ini memiliki tingkat korupsi yang rendah. Dan masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri. Faktor kedua ini menjadi penilaian yang kuat bagi negara-negara bahagia. Jika kalender internasional terdiri 12 bulan. Ethiopia memiliki kalender sendiri yang terdiri dari 13 bulan. Ethiopia memiliki tahun baru bernama Enkutatash yang dirayakan pada tanggal 11 September. Atau tanggal 12 September pada tahun kabisat berdasarkan kalender internasional. Mereka juga punya perhitungan waktu sendiri, di mana esok hari dimulai saat pukul 6 pagi. Jadi, jika kamu berkunjung ke sana, jangan lupa sesuaikan dengan jam dan tanggal di sana ya. Seluruh China berada pada waktu Beijing meskipun secara geografis mencakup lebih dari 5 zona waktu. Zona waktu tunggal di seluruh China terbentang sepanjang 4.800 km. Tak heran jika matahari terbit pada waktu yang berbeda-beda sesuai dengan letak wilayah. Pada beberapa bagian China, matahari terbit dengan sangat terlambat, bahkan bisa terbit pada pukul 10 pagi. Inilah beberapa fakta unik dari negara-negara di seluruh dunia yang mungkin ingin kamu ketahui. Jadi, negara manakah yang ingin kamu kunjungi? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!